Halo adik jumpa lagi bersama saya masih disini di channel kunci jawaban Pada video kali ini kita akan membahas buku Bupena Merdeka untuk anak kelas 4 SD yaitu volume 4A Tapi sebelum kita mulai saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya Tanpa diskip semoga kalian sukses dalam belajarnya Dan untuk bersikap waktu adik-adik langsung saja dibuka buku Bupena Merdeka kelas 4 volume 4A nya Yaitu di alaman 15 yaitu latihan akhir bab Ya langsung saja kita mulai dari A pilihlah jawaban yang tepat Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5 Dengan judul bacaan yaitu kelalaian Silahkan adik-adik untuk membaca secara mandiri yaitu teks yang berjudul kelalaian yang dari kotak berwarna abu-abu itu Untuk bersikap waktu adik-adik saya langsung ke pertanyaan nomor 1 ya adik-adik ya Permasalahan Saya besarkan Permasalahan yang dihadapi tokoh Nara adalah Jawabannya adalah yang C yaitu Nara lupa membawa buku PR Nomor 2 sikap Pak Bagus terhadap perbuatan Nara adalah Nomor 2 jawabannya adalah yang A yaitu menasehati dan memaafkan Pertanyaan nomor 3 kalimat saran yang tepat untuk tokoh Nara adalah Nomor 3 jawabannya adalah yang C sebaiknya Nara mengatur waktu Kita lanjutkan ke nomor 4 kalimat transitif dalam teks tersebut ditunjukkan oleh kalimat Jawabannya adalah C saya tidur terlalu larut Nomor 5 kalimat intransitif dapat Nomor 5 kalimat transitif intransitif dalam teks tersebut ditunjukkan oleh kalimat Nomor 5 jawabannya adalah yang A yaitu ya Bapak maafkan Kita lanjutkan yang B isilah dengan jawaban yang tepat Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 4 Silahkan ada dibaca sendiri soal apa Bacaan yang ada di kotak berwarna babu Saya langsung ke pertanyaan nomor 1 Tekstif di atas berisi informasi tentang Jawabannya adalah disiplin diri Nomor 2 makna kata kesuksesan adalah Jawabannya adalah keberhasilan Nomor 3 kata dasar menaati adalah jawabannya taat Nomor 4 kelas kata dari kata menaati adalah Kata kerja yaitu V Nomor 5 Vida selalu tiba di sekolah tepat waktu Jenis kalimat tersebut adalah Jawabannya adalah transitif Kalimat transitif Kita lanjutkan yang C ya Jadi kerjakan soal-soal berikut Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5 Silahkan ada dibaca secara mandiri Sebuah teks yang ada di kotak berwarna abu-abu ini Pertanyaan nomor 1 Tulislah tokoh beserta penokohan yang diceritakan dalam teks tersebut Nomor 1 jawabannya adalah Davi wataknya manja Ari wataknya pekerja keras dan mandiri Sedangkan Adi wataknya adalah mandiri Pertanyaan nomor 2 Apakah sikap yang tidak boleh ditiru dari tokoh dalam teks tersebut Nomor 2 jawabannya adalah bersikap manja Nomor 3 Apa permasalahan yang terjadi dalam teks tersebut Nomor 3 jawabannya adalah Sikap Davi yang selalu manja kepada kedua orang tuanya Nomor 5 Nomor 4 Tulislah masing-masing 3 kalimat transitif dan intransitif berdasarkan isi teks tersebut Nomor 4 Untuk kalimat intransitifnya adalah Anak kecil itu mengangguk malu Kalimat intransitif yang kedua Ibu dan bapak setiap hari berjalan di pasar Kalimat intransitif yang ketiga adalah Berjualan di pasar tadi udah ya Kalimat intransitif yang ketiga adalah Dua anak berbaju lusuh Ada pun kalimat transitifnya adalah Yang pertama Davi selalu meminta bantuan ibunya Yang kedua Davi melihat dua anak Yang ketiga Davi memegang botol kosong Kita lanjutkan ke nomor 5 Tulislah makna kata-kata yang bercetak tebal Setelah itu buatlah sebuah cerita dalam satu paragraf Menggunakan kata-kata tersebut Disini kata-kata yang bercetak tebal adalah Lusuh Disini ada kata lusuh Ada kata berkeringat Ini ada dia yang ini Kemudian yang bercetak tebal lagi adalah Ini ada dia itu pengalaman Jadi ada tiga ya Kata lusuh Berkeringat dan berpengalaman Atau pengalaman Kita cari tahu dulu ya Ada dia makna dari kata lusuh Kita buka ke BBI Dan langsung cari di lusuh Lusuh itu artinya itu ada di satu biji aja Yang A Yang nomor satu aja ya Yaitu renyuk atau kotor Tentang pakaian atau kumal Sedangkan makna kata yang dua lagi Yaitu berkeringat dan pengalaman Saya letakkan disini ada di Makna kata berkeringat adalah Mengeluarkan keringat Dan makna kata pengalaman Adalah hal yang pernah dialami Nah kemudian kita disuruh membuat cerita Yang ada hubungannya dengan kata tersebut di atas Nah cerita yang saya buatkan untuk adik-adik Silahkan jika berkenan dicatat Kalau adik-adik punya ide tersendiri Untuk membuat cerita tersebut ya silahkan Cerita setiap minggu Saya dan ayah melakukan olahraga bersama Kami berlari kecil di dekat taman bunga Kami melakukan selama 30 menit Tubuh kami berkeringat Hingga membasahi baju kami Itulah pengalaman Saya lari pagi dengan ayah Kalau sudah kita lanjutkan ke soal model AKM Bacalah teks berikut dengan Saksama Ya adik-adik judul Bacalah sendiri ya adik-adik secara mandiri Teks yang menurut cegah stunting Untuk masa depan anak yang lebih baik Silahkan adik-adik baca secara mandiri Cerita atau teks yang ada di kotak berwarna abu-abu itu Ada pun pertanyaan yang pertama adalah Nomor 1 Pasangkan kata-kata berikut dengan makna Kata yang tepat hubungkan dengan garis Dan jawabannya adalah ini adik-adik Ya seperti ini Gisi itu adalah zat makanan yang diperlukan begitu bu Kronis itu artinya terus-menus berlangsung Riset artinya penerbitan ilmiah Dan terakhir rekomendasi artinya lasaran yang menganjurkan Lanjut ke nomor 2 Berilah tanda centang untuk setiap pertanyaan atau pernyataan pada kolom benar atau salah Untuk yang nomor 2 ini Yang A adalah benar Yang B adalah salah Yang C adalah salah Dan yang D adalah benar Seperti ini adik-adik Kita lanjutkan ke nomor 3 Pilihlah satu jawaban yang benar Contoh kalimat transitif dalam teks tersebut adalah Nomor 3 jawabannya adalah yang A Kondisi stunting Baru tampak setelah bayi berusia 2 tahun Kita lanjut ke nomor 4 Pilihlah satu jawaban yang benar Apa hasil riset kesehatan dasar Risk case dust 2018 Yang dilakukan oleh badan penelitian dan pengembangan kesehatan berdasarkan isi teks tersebut Nomor 4 jawabannya adalah yang C Presentasi stunting di Indonesia sebesar 30,8% Nomor 5 tulislah cara yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting berdasarkan isi teks tersebut Tulislah pada kotak berikut Nomor 5 jawabannya adalah memenuhi gizi bayi dalam kandungan Memantau perkembangan anak dan menjaga kebersihan lingkungan Baiklah dari adik sampai disini dulu perjumpaan kita pada video kali ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya Jangan lupa diulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham dan pintar Bagi yang sudah subscribe terima kasih banyak atas dukungannya Bagi yang belum silahkan di subscribe juga video ini bermanfaat Jangan lupa juga di like dan di komen dengan sopan Dan pastinya ini harus di share 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 kepada teman-temannya Agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku Buk pena merdeka jilid 4A Mohon maaf dengan segala kekurangannya Terima kasih dan sampai jumpa